Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi baik dan sehat ya Di videoku kali ini, aku mau share tutorial 2 cara memungkus kado permen UP teman-teman Yang satu kita pakai botol bekas Yang satu pakai origami ya Hasil akhirnya seperti ini Yang pertama kita bikin yang untuk bentuk origami ya Kita butuhnya kita satu lemar aja ukuran 22 x 12 cm Yang penting persegi panjang ya teman-teman Ukurannya bebas, mau semakin besar atau semakin kecil Yang penting bentuknya persegi panjang Caranya seperti ini dikasih lem di salah satu sisinya Lalu direkatkan ya teman-teman seperti ini Dan setelah itu yang di bawah juga kita kasih lem juga Tipis-tipis aja lah ya, kira-kira setengah cm gitu Untuk area pengelemannya Dan sudah seperti ini Terus tinggal dimasukin permen UP-nya Secukupnya aja ya teman-teman Ini kira-kira sekitar 10 atau 15 gitu Sudah tinggal kita rekatkan lagi juga ya Tapi ini nyerong-nyerong gitu ya Jadinya seperti ini Kayak bentuk segitiga Ditekan-tekannya teman-teman Biar rekat Nah sudah, ini sudah ke kunci ya Sudah kita lem dan rasanya seperti ini Dan biar lebih cantik Ini ujungnya kita gunting-gunting Jadi kayak bentuk runcing-runcing begitu ya teman-teman Caranya seperti ini Kita gunting miring ke kanan Setelah itu tinggal kita gunting ke kiri Jadikan akhirnya seperti ini ya Nah abis itu tinggal dirapi-rapiin aja Kalau masih ada yang tertinggal Kita tarik aja sedikit Seperti ini teman-teman Dan sudah tinggal dikit lagi nih Kurang 2 ya Dan sudah jadi Dan untuk yang kedua Ini kita pakai botol bekas juga ya teman-teman Ketasnya kita ukuran 2x2 cm Dan ini untuk pertama Botolnya aku pakai botol aqua ya Botol bekas aqua Dan itu untuk area yang kita potong nanti Ini aku pakai cutter ya Dan pakai bantuan sidol Biar nanti hasilnya lulus Dan sudah Sudah terpotongnya kira-kira segini Untuk tingginya Dan tinggal kita rapiin aja pakai gunting Ini aku pakai gunting besar ya teman-teman Biar gampang untuk merapikannya Nah sudah Setelah itu tinggal kita kasih Karet ya teman-teman Ini untuk yang Area pengundingan selanjutnya Biar lurus ya Untuk kita bantu Jadi pakai karet Tinggal kita gunting aja Jadi 8 bagian lah ya teman-teman Kira-kira Kira-kira center aja Gitu ya Jadi terpotong jadi 8 bagian Sudah dan tinggal kurang 2 lagi ya Dan sudah semua Kita tinggal masukin Permen UP-nya Ini Yang tulisan Permen UP-nya itu Di luar ya teman-teman Cara nyusunnya Biar rapih Maksudnya gitu loh Jadi gak asal gitu ya Kita carasunnya seperti ini Ini secukupnya Tempatnya aja ya teman-teman Kalau teman-teman Kado-nya lebih besar Ini lebih tinggi lagi Ini kalau aku Biar kado-nya minimalis Kecil ya Jadi segini Jumlah permennya Setelah itu tinggal disatukan Seperti ini Ditekan ya teman-teman ya Dipegangin Setelah itu Tinggal kita pakai selotip Pakai selotip yang besar ya Kayak lakben gitu lah ya Biar merekat sempurna Nah ini aku 2 kali ya Di double Dan ini sudah untuk tempatnya Tinggal kita Bikin untuk yang pom-pom kertas kado-nya Jadi seperti ini ya Di Lipit di 2 Setelah itu Ini kita gunting Itu kira-kira yang atas Sekitar 1,5-2 Senti ya teman-teman Dan ini untuk yang kita gunting-gunting itu Sekitar 1 senti Ini yang aku pakai yang kotak-kotak Jadi gampang Tinggal Motong-motong aja Nah ini kan tadi Kita pakainya yang Motif ya Dan ini Tinggal kita Bikin melengkung Secaranya seperti ini Pakai gunting aja ya teman-teman Ini semuanya ya Kanan dan kiri Dan depan dan belakangnya Semua kita bikin Kayak kribal-kribal gini Setelah itu Tinggal kita lipat Seperti ini caranya Ini hati-hati ya teman-teman Kalau nggak nanti bisa sobek dia Jadi kita pelan-pelan aja ya Untuk menggulungnya Jadi yang seperti ini Ini aku kan pakenya kertas kado Jadi kan depan-belakang ya Jadi pertama Kita untuk kali penguntingnya itu Yang depan Yang motif Biar lebih gampang gitu Kalau aku tadi Terus tinggal dibalik Biar nanti ya motifnya yang di luar Begitu Setelah itu tinggal kita Solasi ya teman-teman Kalau lebih Biar lebih kuat Kita dua kali Ini kan tadi udah sekali ya Tinggal sekali lagi Biar dia nggak copot-copot lah ya Sudah Tinggal dirapin aja Untuk yang pom-pomnya ini Biar nge-rewell sempurna gitu lah ya Dan sudah Tinggal ditempel ke Si bottle aqua Pakai Double tape aja ya teman-teman Solasi belak-balik Ini udah nempel banget kok Teman-teman Terus tinggal bebas Mau di tengah Atau di pinggir Kalau di tengah seperti ini Kita butuhnya dua pom-pom Ini karena biar Cuma satu pom-pom Aku di pinggir aja Terus tinggal dirapihin aja Kayak ngerapin lampu gitu ya Biar dia nge-rewellnya sempurna Dan sudah jadi pom-pom kita Dan ini jadi semua ya teman-teman Ini yang pakai botol aqua Dan pakai pom-pom potaskado Sama yang simpel banget Cuma pakai origami Kayak bentuk permen Segitiga gitu ya Teman-teman tinggal pilih salah satu aja Oke Dua-duanya juga boleh kok Selamat mencoba di rumah Terima kasih Sudah menonton video tutorial Origamiku teman-teman Semoga videoku bermanfaat ya Terima kasih juga Untuk teman-teman Yang sudah support channelku Yang belum support Subscribe channelku yuk Nyalain lonceng Notifikasinya juga ya Agar teman-teman Selalu update video Terbaru dari aku Di like and share juga teman-teman Biar lebih banyak Yang belajar Tentang origami Dan kreasi Dari kertas Atau papercraft Sampai jumpa Di video selanjutnya ya Dadah Wassalamualaikum Sampai jumpa